Aku cuma gak ingin kamu kecapean, makanya aku minta kamu punang, biar aku yang jagain anak-anak disini. Jarwo udah nunggu di depan, ya. Tapi saya masih mau disini, Pak. Saya pengen nemenin anak-anak aja. Ya udah, itu biar tugas saya. Kamu yang harus jaga kesehatan. Aku gak mau kalau nanti kamu sampai sakit. Ya, aku akan terik. Saya biar pamit dulu sama anak-anaknya, Pak. Sepertinya gak usah nih, ya. Nanti biar aku aja yang pamitin. Kalau kamu itu harus pulang. Nanti ngiliran ketemu sama anak-anak, kamu jadi nge-tegaan ninggalin mereka. Ya. Ayo, Pak. Gantarin. Gak apa-apa. Saya sendiri aja. Apa? Pak Yudha nungguin anak-anak aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Gak usah, saya sendiri aja. Ya. Dan nanti di rumah, kamu makan ya. Yang banyak terus kamu pergi. Saatnya, kamu merasa sakit. Pak Rapi, tari, ibu saya pamit duluan, ya. Ya, pulang sekarang, ya. Iya, Dewi harus pulang. Eh, kamu jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa lagi sih kalian kesini? Saya mau juga anak-anak. Saya khawatir sama keadaan mereka. Dan kamu gak berhak menghalangi saya, Yudha. Kamu gak tau? Pandangannya, Dewi, ke suami kamu. Terti. Ya. Mas Rafi aja ya. Kutari tetap disini. Aku tunggu disini aja. Nah, kamu aja masuk. Kamu cek keadaan mereka. Aku tunggu sini. Makanya indah harus makan. Terus juga indah minum vitamin yang dikasih sama dokter. Obatnya juga diminum, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Eh, sayang. Kedanya gimana, Pak? Enggak, anak papa. Bapak ya, Insya Allah. Udah mendingan, sayang. Yang gimana lombanya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah juara satu, Pak. Amin. Alhamdulillah ya, anak papa ya. Bang, lancar. Ini gimana sih, cantik? Udah mendingan belum? Masih sakit gak, sayang, perutnya? Enggak sih, Pak. Tapi, wajan ini masih lemes banget. Maafin papa ya, sama mami cantik. Tidak apa-apa. Soalnya, ini bukan salahnya papa sama mama cantik kok. Iya, sayang. Ini jadi pelajaran buat papa sama mami cantik ya. Supaya Insya Allah, kedepannya gak akan terjadi lagi seperti ini. Amin. Amin. Oh iya, Pak. Kata bapak, Ilham sama Indah nanti pulang ke rumah bapak. Tari. Iya. Tadi kamu lihat, bagaimana pandangannya Dewi terhadap Raffi. Seperti menyimpan sesuatu. Dan Raffi juga sepertinya menanggapi lho. Ya Allah. Apa benar Dewi dan Mas Raffi diam-diam masih saling memendam rasa cinta di hati mereka? Astagfirullahaladzim. Aku tuh harusnya gak boleh berpikir seperti ini. Ini sama aja aku udah menuduh Dewi dan Mas Raffi. Sepertinya tari mulai terhasut omonganku. Kalau Ilham sama Indah pulang dari rumah sakit, apa bapak udah ngomong sama papa Raffi? Enggak lah. Ngomong apa? Masa bapak mau ajak kalian aja harus izin sama siapa-siapa? Gak perlu. Kalian tinggal di rumah bapak ya tinggal aja. Tinggal bapak ajak, gampang. Siapa yang bisa ngelarang? Papa Raffi. Gak mungkin lah. Papa Raffi itu kan cuman papa sambung. Gak punya hak apa-apa. Hmm, bapak kandung nih. Ya Ilham sama Indah, kalau mau pulang nanti terus mau ingat di rumah bapak boleh kok sayang? Gak apa-apa. Iya pak, makasih lah. Bentar di rumah bapak. Ini masakinnya nyenang ya? Iya. Aku diri pindah masak. Masakannya. Gak. Terima kasih.